Namanya siapa? Nama saya Uliya Sari, Mem. Umur aslinya berapa tahun? 38 tahun, Mem. Tempat tanggal lahirnya di mana? Indramayu tanggal 5 bulan 10, 1, 9, 80, Mem. Oke. Tinggi dan berat badan berapa? Tinggi 150 cm, berat badan 63 kg. Oke. Statusnya masih bersuamikah? Cerai mati, Mem. Cerai meninggal. Sudah berapa lama? Sudah mungkin 3 tahun lebih. 3 tahun lebih. Oke. Punya anak berapa? Anak 2, Mem. Umur berapa anaknya? Yang perempuan 16 tahun, yang laki-laki 9 tahun. Oke. Anak-anak siapa yang jaga kalau kamu datang ke Malaysia? Ibu saya, Mem. Kedua orang tua masih ada? Ada, Mem. Ada, ya. Kamu berapa bersaudara? 6 saudara, Mem. 6 saudara. Kamu nomor berapa? Nomor 1, Mem. Nomor 1 masih ada adik-adik, ya. Masih, Mem. Adik-adik tinggal sama ibu? Sama ibu. Oke. Sari, ada pengalaman kerja? Ada pengalaman saya kerja. Oke. Boleh jelaskan kamu pengalaman kerja di mana saja? Di Qatar, Mem. Di Taiwan, di Bahre. Oke. Yang di Qatar dulu tahun berapa dan kerja apa saja? Tahun 2012 sampai 2014, kerja saya masak, bersih-bersih, dan cuci baju, dan menyetrikan. Oke. Yang di Taiwan? Di Taiwan, saya jaga amat, umur 7 tahun, dari 2014 sampai 2014, saya bersih-bersih, menyetrikan, dan menyetrikan. Oke. Ini yang di Taiwan, kenapa cuma beberapa, tak sampai 1 tahun, ya? Tidak sampai. Itu kenapa alasannya? 8 bulan. Kenapa cuma 8 bulan? Boleh bagi jelas? Amatnya mungkin mau meninggal. Mau meninggal. Atau ada, kan baru mau belum meninggal. Atau ada alasan lain? Tidak ada, men. Tidak ada, itu tapi mungkin kan cuma 8 bulan. Bahasa. Bahasa. Oh, bahasa. Masalah bahasa. Jadi, majikan bahasa. Oke. Jadi, kamu dihantar balik karena kendala bahasa. Oke. Selepas pulang dari Taiwan, ada kerja ke mana lagi? Ke Bahrain, Mem. Berapa lama di Bahrain? 2 tahun lebih, Mem. 2 tahun setengah. Oke. Boleh jelaskan yang di Bahrain, kerja apa saja? Saya kerja di Bahrain, jaga anak 3, 10 tahun, 8 tahun, dan 6 tahun. Oke. Saya bersih-bersih, masak, bersih baju, dan mentrika. Oke. Jadi, di Bahrain tahun berapa? Tahun 2015, pulang 2018, Mem. Oke. Jadi, baru pulang saja? Iya. Sekarang mau ke Malaysia, ada siapa yang kasih izin? Keluarga, Mem. Keluarga ada kasih izin, ya. Oke. Kenapa pilih ke Malaysia? Kenapa tak kembali ke arah, ke Timur Tengah? Ingin nyoba bagaimana Malaysia, Mem. Tujuannya apa? Tujuannya kerja, Mem. Kerja, ya. Bukan untuk jalan-jalan, ya. Bukan, Mem. Kerja, ya. Oke. Yes. Kamu ada alergi makanan? Saya, Mem. Iya. Udang, Mem. Udang saja. Kalau untuk ikan? Ikan. Kayak. Kalau seafood, ikan laut, laut itu juga alergi? Enggak, Mem. Apa itu yang jalan-jalan itu namanya? Apa? Itu kepiting. Oh, kepiting. Kamu alergi ke piting dan udang? Iya. Iya. Oke, tapi untuk... Waktu itu, waktu di Arab itu, sama majikan pergi ke rumah sakit, disuntik. Apa itu obat? Nggak tahu. Setelah itu kamu boleh makan lagi? Atau memang tak boleh? Boleh. Boleh makan lagi. Cuma, nggak besok-besoknya, agak lamaan, mungkin sebulan kemudian, Mem. Nah, selepas makan lagi, kamu ada rasa gatal-gatal lagi setelah di injection itu? Tidak. Tidak, Mem. Tidak. Oke. Tidak, Mem. Kalau untuk ikan laut, Mah, boleh? Tak ada alergi? Tidak. Tidak, ya. Oke. Kamu ada masalah dengan kesehatan? Alhamdulillah, Mem. Tidak ada. Tidak ada, ya. Kamu takut anjing? Saya takut anjing, Mem. Sangat takut? Sorry, Mem. Iya. Oke. Sangat takut sekali. Kalau jaga baby baru lahir, boleh? Sorry, Mem. Saya tidak bisa. Alasannya kenapa? Takut ke sedikit. Takut? Takut ke sedikit. Oke. Iya, iya, Mem. Kalau jaga kanak-kanak di bawah umur 5 tahun, boleh? Pas 3 tahun, saya bisa, Mem. Boleh, ya. Jaga kanak-kanak boleh ya di bawah 5 tahun, ya. Boleh, ya. Iya, Mem. Oke. Siap, Mem. Kalau kemas-kemas rumah besar, ada memasak, cuci kereta, kamu sanggup? Sanggup, Mem. Sanggup. Kalau jaga jompo, kamu siap, tak? Tidak siap, Mem. Alasannya kenapa? Boleh bagitahu kenapa alasannya tak mau jaga jompo? Gak tahu. Kurang bisa, Mem. Kurang bisa? Kurang bisa, Mem. Kurang tergep. Oke. Jadi kamu lebih fokus, lebih ber, apa ya, hati kamu lebih, lebih siap untuk kerja rumah tangga, kemas-kemas, dan jaga kanak-kenak? Iya, Mem. Oke. Di sini rumah majikan banyak besar ya, rumah-rumah banglo, ya. Oke, Mem. Oke. Dan kontrak kerjanya di sini 2 tahun, tidak boleh minta pulang sebelum finish kontrak. Ya. Harus habiskan 2 tahun. Dan selama 2 tahun kontrak, tidak boleh pegang handphone, tak ada libur, telpon ke rumah satu tahun.